Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kejahat TV nah kali ini kejahat TV akan berbagi informasi penting untuk teman-teman yaitu kita bisa mengelakkan mencari informasi apa saja yang ada di Google jadi yang ada di Google semua kita bisa cari apa yang kita butuhkan nah contohnya kita mau mencari jadwal shalat dengan jadwal shalat Nah kita kita cari langsung ke websitenya biasanya memang ada langsung dan kita bisa nyari juga jadwal shalat hari ini dia akan langsung menuju ke sini dan langsung ada jadwal hal ini di Pekanbaru kota dapetan baru nih subuh terbit zuhur asar maghrib isa biasanya kalau informasi-informasi penting seperti ini langsung ditampilannya kemudian ada lagi kita mau IDR to dollar biasanya langsung ada ya Nah jadi informasi seperti ini langsung disediainnya gitu dan Oh ini nggak bisa konflik dan lain sebagainya teman-teman bisa mencari informasi ini langsung gampang itu atau jadwal terbuka puasa bisa ya Oh jadwal shalat juga ya keluarnya maghrib yang 18-15 nah mencari apapun bisa itu dan kebanyakan orang itu mencari dari halaman satu ini halaman satu sampai kedua nah ini kan banyak halaman ini biasanya sampai halaman dua kalau aku sih sampai halaman dua kalau nanti gambar 567 itu jarang dan ini berpengaruh kepada se-oh ya se-oh kita traffic kita Nah kenapa kalau kita minta pencarian jadwal buka puasa misalnya kan Nah ini website yang pertama sekali ini dia mendapatkan trafik loko bisa tentu saja bisa karena orang akan mencari di halaman pertama biasanya itu juga orang mencari satu dua tiga itu keempat nah selain tuh ya udah ditinggalin aja gitu jadi Google itu enak banget ya mencari yang di Google bisa cari apa saja di sini ada gambar kita buku video dan lain sebagainya nah silahkan cari ya apa yang mau teman-teman cari sampai jumpa